Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT sebagai salah satu komponen bangsa yang sangat dekat dengan masyarakat harus turut berperan dalam upaya penjagaan penyebaran COVID-19, terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Pendengasan tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Aceh, Diyah RT Idawati dalam sambutannya pada acara pembinaan dan tausiah Pimpinan Wilayah BKMT Aceh yang mengangkat tema penguatan BKMT dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan konsep jaga diri, jaga hati di Meligo Bupati Biren, Sabtu 28 November 2020. Selain itu, sambung di HRT BKMT juga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya terhadap kelompok paling terdampak dan paralansia. Akan pentingnya penerapan protokol kesehatan secara disiplin di masa sekarang ini. Dosen teknik arsitektur unsia itu meyakini, dengan upaya sosialisasi masif, maka akan terbangun kesadaran di tengah masyarakat. Dengan demikian, upaya tersebut setidaknya akan meningkatkan harapan untuk hidup sehat dan memperkecil angka penyebaran COVID-19 di Aceh. Dalam sambutannya, Diyah RT juga mengingatkan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan sejumlah pembatasan, juga sangat berimbas pada perekonomian masyarakat. Dalam sambutannya pula, Diyah RT juga mengingatkan bahwa BKMT dapat juga berperan dalam meningkatkan kapasitas kaum ibu dan muslimah tidak semata di sektor ekonomi saja, namun jauh lebih penting adalah pendidikan. Selain menghadiri acara pembinaan dan tausiah BKMT dalam kunjungan kerjanya di Biren, Diyah RT bersama Bupati Biren Muzakar Agani juga meresmikan beroperasinya gedung pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Juang, Gedung Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jempa, Gedung Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Juli, dan Gedung UGD baru di Puskesmas Pelimbang.